Ini ponorogo Warok gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama Air cernih tertuang dalam gelas menjadi ubat, air mengalir adalah tirta keabadian Ini adalah ponorogo Setanet gunung, secuta budaya Terima kasih Bapak Rokatong dan Selawaci pun beristirahat di rumah di Ageng Mirah Untuk beberapa waktu Setiap hari, Ageng Mirah menuturkan tentang keberadaan wilayah-wilayah di bawah Kerajaan Mengker pada masa kekuasaan Majapahit Dahul Kerajaan Mengker menuju ke selatan berbatas dengan laut selatan Di Kulon berbatas dengan gunung lawu, di timur berbatas dengan gunung wilis Memang Kerajaan Mengker adalah kerajaan yang luas Kerajaan yang memiliki pengaruh tinggi kepada Majapahit Kerajaan yang luas Dan masyarakat dan masyarakat di Kerajaan Mengker Akhirnya ketikanya pun berangkat Menuju Mereka tak ubahnya dalam masyarakat biasa Tapi mereka sebetulnya adalah sedang bekerja Untuk demak Bintoro Melihat Seberapa kuat Kekuatan dari ketemangan Kutu Yang menjadi sopunjer Dari bekas Kerajaan Mengker ini Malam harinya Setelah paginya dan siang Mereka niti periksa wilayah-wilayah Kerajaan Mengker Mereka mengambil kesimpulan Tentang kehidupan masyarakat di Kerajaan Mengker Untuk dilaporkan kepada Sultan Patah Di Kesultanan Demak Bintoro Gai Ageng Mirah menuturkan Bahwasannya Semua masyarakat Kerajaan Mengker Adalah masyarakat yang baik Ngerti Trapsilo dan Anggah Ungguh Kepada tamu-tamu yang baru datang Namun Bila mereka Dijarak Diolok-olok Mereka akan marah benar Namun Bila kita mau dodoh kesalahan kita Kita minta maaf Kepada mereka Maka Para warok-warok di Kerajaan Mengker Itu pun Akan menganggap kita Sebagai setulur Sinoraweti Ini yang tidak dimiliki Oleh masyarakat di wilayah lain Sebab kalau sudah menganggap Kepada kita setulur Maka para warok-warok itu pun Akan mengorbankan Semuanya untuk dulurnya Jangankan hanya harta benda Nyawa pun akan diikhlaskan Bila kita sudah dianggap Setulur oleh para warok-warok itu Setulurku sekalian Saya mengharapkan kepada setulur sekalian Bila berkenan Meng-share video ini Kepada sana Batis Kadang Dan dari setulur sekalian Dan juga berkenan Kami mohon subscribe Like Dan juga Menulis komentar Dan bila ingin memberikan Saweran terhadap Kisah ini Silahkan baca Di kolom deskripsi Tak terasa Petro Katong dan Selok Aji Berada di pesantren Keageng Mirah Sudah lebih dari satu bulan Sehingga memahami benar Keadaan Bekas kerajaan wongker Yang para temangnya Ngesuh punjer Kepada Ketemangan Kutu Yang dipimpin Oleh warok Ki Suryong Alam Maka Pada hari itu Petro Katong mengajak Ki Ageng Mirah Dan juga Selok Aji Untuk bersiap-siap Karena besoknya Akan menuju Ketemak Pintoro Suhan Kepada Kasultanan Melaporkan Apa yang Bisa dilihat Saat mereka Niti Prikso Namur lagu Di Kerajaan Pengker Dika Sultanan Demak Bintoro Saat berdara kartong Sewa Haji dan Ki Agung Mirah datang menghadap Terlihat Sultan patah Duduk di kursi gading gencana Disampingnya Kanjeng Sunan Kalijoko Sedang berdiri memberi nasihat Kepada Sultan patah Maka melihat kedatangan Tata Rokatong, Sewa Haji dan Ki Agung Mirah Mereka menyambut dengan gembira Setelah duduk Dengan tenang Sultan patah Meminta Kepada Petro Katong Untuk menjelaskan Apa-apa Yang diketahui Tentang Kerajaan Wengker Petro Katong kemudian Menyuruh kepada Ki Agung Mirah Untuk melaporkan Hasil Dari Dari Niti Beksonya Namur Lakunya Di Wengker Kepada Sultan Patah Tentang Kerajaan Wengker Lama Berada di Kerajaan Wengker Beliau merupakan putra Dari Ki Agung Miripik Tentang Tentang Kerajaan Wengker Yang Kerajaan Wengker Yang Kerajaan Wengker Yang diketahui Kerajaan Wengker Kerajaan Wengker Memang Kerajaan Yang berpengaruh Di masa Majapahit Namun setelah Majapahit Pecah menjadi dua Kedaton Wetan Atau Kedaha Kediri Dan juga Kerajaan Majapahit Yang berada di kuat Wengker Seolah-olah Kehilangan suh Maka Hingga kini Yang menjadi suh Di Kerajaan Wengker Adalah Demang Di Kedemangan Kutu Yakni Panjirani pun Ki Agung Suryong Alam